untuk pengiriman nya New NMAG ini sudah dibekali dengan cakram teman-teman ya sedangkan di New Aerofirmasi pakai rem biasa ataupun rem trommel teman-teman ya ya guys jumpa lagi di channel ini dan kali ini saya coba mengkomparasikan dua motor berbeda ya di kelas 155 cc New Aerofirmasi dan New NMAG 155 bagaimana apa aja perbedaannya berapa aja yang disematkan nonton terus video ini sampai selesai subscribe langsung dari HP teman-teman ya oke Hai baik kita mulai dari paling depan teman-teman bagian reflektor nya sama-sama lampunya lampu LED ya namun yang di New Aerofirmasi sudah pakai DRR namun di NMAG tidak ada kemudian di bagian roda depannya atau sama roda belakangnya berbeda ya untuk New Aerofirmasi itu 14 in namun di New NMAG itu 13 14 in teman-teman ini sama-sama tipe standar sama-sama tipe paling rendah ya warna merah yang New Aerofirmasi warna nya hitam Dove Maxi Signature sama-sama ganteng ya teman-teman namun beda kelas ya kalau yang New Aerof bentuknya sporty ya kalau yang New NMAG lebih elegan ya namun kecepatan juga dibilang oke ya daripada rivalnya yang New PCX160 kemarin sudah ada test track nya ya New NMAG selalu unggul hanya di start pertama yang kurang ya tapi kalau udah jalan lebih jauh New NMAG unggul oke oke kita langsung ke sini ya ini New Aerof nya ya jadi dilengkapi dengan DRL ya yang putih panjang ke sini kalau yang di New NMAG tidak ada DRL ya ini hanya lampu jarak jauh dan jarak pendek namun ada semacam yang biasa di dalamnya ya namun bukan DRL ya ini vendernya warna hitam velg nya warna gold kalau yang New Aerof velg nya berwarna hitam glossy biasa vendernya berwarna merah begini nah ini perbedaan nya oke ini tampangnya ya sudah saya upload sebelum-sebelumnya juga ada New Aerof ya ini New NMAG nya warnanya warna hitam doff warna sangat diminati akhir-akhir 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 ini warna tengahnya warna glossy sedangkan di New Aerof yang standar ini di bagian tekannya warna warna abu-abu doff ini bagian joknya ya kita buka aja ini pakai manual tangan mengangkatnya ya kalau New Aerof ini berbeda ya teman-teman nah kita buka sendiri atas sedikit aja dia langsung buka dengan sendirinya ya karena disana ada pering jadi mengangkat sendiri dan lihat tuh kalau New Aerof ini lebih tegak kalau New NMAG masih miring sekitar berbeda ya kita coba lagi nah ini bisa naik teman-teman ini bisa naik ya New Aerof kalau New Aerof kita coba sedikit saja kita beginikan aja dia udah naik nah oke itu perbedaannya ya kemudian perbedaan berikutnya adalah bagian ini stop lampnya kalau punya New Aerof itu stop lampnya lebih sipit teman-teman namun sudah lampu sama-sama LED ya kalau New Aerof ini LED teman-teman ya terlihat lebih tegak ya apalagi bikin malam di bagian bawahnya kelihatan ganteng teman-teman kemudian di bagian stop breakernya kalau New Aerof sudah dibekali dengan sub tank sedangkan di New Aerof belum ada sub tanknya teman-teman apalagi untuk mesinnya speknya sama ya 155 cc juga berbeda dengan cair juga plus TVA juga teman-teman ya jadi sudah tiba-tiba lagi untuk performanya ya kemudian apalagi dari segi harga ya dari segi harga New Aerof itu lebih murah teman-teman kalau di Kalimantan tengah ini terutama di Yamaha Duta Indah Kumai ya kisaran harganya itu 27 jutaan teman-teman ya kan murah kan sedangkan di New Aerof ini harganya lumayan wow ya ini harganya sekitar 34 jutaan ya sama-sama standar pesannya sama namun fiturnya berbeda ya di kaya berkendalanya ini lebih berbeda juga ya karena di New Aerof ini lebih santai sedangkan New Aerof lebih sporty dan untuk penjualan juga New Aerof ini lumayan laris dan terbilang sangat laris di seluruh Indonesia bisa cek di websitenya atau di blog-blog teman-teman yang lain ya bermesin Blue Core juga sama-sama Blue Core ya kan oh ya bentar ini ada juga ya perbedaan berikutnya adalah bagian kilometernya seperti itu kalau kita on-kan punya New Aerof ini tampilannya lebih bagus New Aerof saya bilang ma ya kan dengan tampilan negatif LCD kemudian banyak apa ini fitur-fitur yang semangat juga coba kita on-kan punya New Aerof ini sama-sama banyak fitur cuman di New Aerof ini belum negatif LCD jadi warnanya hitam putih begini teman-teman ya kan kemudian berikutnya adalah menu nya ada sama-sama di samping kiri ya teman-teman ini ya 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 New Aerof pun begitu ya ya kan oh iya ini perbedaan berikutnya adalah kalau New Aerof ini tidak ada triple S nya ya yang tipe standar yang new n-mac ini sudah ada triple S nya, jadi dia bakal mati itu di lampu merah pada saat kita mati beberapa detik ya, kita berhenti beberapa detik dia bakal mati secara otomatis sama kayak di varial ataupun PCX namanya ISS ya, kalau dia namanya triple S oke, itu perbedaannya dan di new i-loc ini sudah konek ke hp teman-teman yang tipe standar, wow ya kan konek ke hp harganya hanya 20 jutaan sedangkan di new n-mac ini belum konek ke hp yang tipe, belum konek ke handphone yang tipe standar ini teman-teman oke untuk tanky bahan bakarnya kalau yang new n-mac ini 5,9 liter sedangkan di 5,5 liter hanya ini joknya ya lebih ganteng punya new i-loc teman-teman ada garisan apa namanya jahit-jahitan begini sedangkan new n-mac polos teman-teman coba kita lihat dari belakang ya tampangnya wuih sama-sama keren nih ayo bagi teman-teman yang ingin meminang ataupun lagi bingung mencari-cari motor yang murah ataupun motor yang fiturnya lengkap bisa pilih motor 2 ini ya oke sekian dulu review kali ini semoga menginspirasi pada teman-teman temannya ya oke nyalakan loncengnya lonceng itu notifikasinya biar tahu review review-review atau video-video baru dari Yuradi channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh